Di erong Boga Pakaya Anu Jumlah Nantewajar, salah seorang pejabat pajak di kantor wilayah Dirjen Pajak, Jawa Barat 1, jadi penitenan LSM pemantau kinerja pemerintah pusat dan daerah pemuda. Eta harta Pakaya milik MRM Anu Jumlah Nantewajarte, viral di media sosial, lantaran Boga Imah Jengsa Jumlahing Kendaraan, Anu Katitih, nepika genepuluh miliar. Hiji video viral di media sosial, kelawan durasi 50 genep detik Anu Nembong Ken Ima Gedong Sigrong, milik pajabat pajak di Lelawak Dago, Pakar Kabupaten, Bandung, Jawa Barat. Dina eta videote, kaya tohian eta imah milik RM, salah seorang pejabat pajak Eselon Tilu, di kantor wilayah Dirjen Pajak, Jawa Barat 1. Di antik gedong Sigrong, RM di erong Boga Mang Pirang Mobil Mewah, jeng aset sejen Anu Niti G20 miliar rupiah. Dirong te wajar pakaia RM, jari panitenan mang pirang elemen masyarakat, salah sejenan LSM Pemantau Ginerja Pemerintah Pusat dan Daerah atawa Pemuda. LSM Pemuda nembraken eta pakaia milik RMT te asup akal, turte sabanding jeng gaji seorang pejabat Eselon 3. Salaku nunalinga ken rancang gawai pemerintah, LSM Pemuda ges ngelaporken eta panimuante, Ka Irjen turrencanana bakal terus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya, bisa saya sampaikan bahwa kita hari ini, saat ini sedang menyerupi ada yang menungguan harpa kekayaan tidak wajar, dan kami juga kuat milik ASM Eselon 3, yang bertugas di Direkturan Jawa Pemuda Jawa Pemuda. Kalau menungguan harpa kekayaan tidak wajar, mengingat Eselon 3 itu berhubungan gajinya sekitar 40 juta, atau berhubungan gajinya sekitar 40 juta, atau berhubungan gajinya sekitar 40 juta, sedangkan yang kita temukan ada rumah harga dan berhubungan gajinya, dan beberapa yuk mobil yang dikita dengan kuat atas sama orang lain. Akhiran laporan ayana jumlah pakaian itu wajar milik RM, Ketua Forum Ormas Jawa Barat, R. Hendra Mulyana menghanjekakan kena eta laporan. Hendra Nambraken balukan eta laporan, RM ges ngelaporken pemeriksaan, salilah 10 jam di Kementerian Keuangan. Hasilnya tanya panungguan anu nyurika kentina harta milik RM. Marasa dirugikan pihak RM buka rencana malika laporken, lantaran dianggap ges ngaruntah gen martabat ngaran hadirinah. Itu sudah diperiksa, sudah diperiksa cukup lama, 10 jam, enggak salah itu kan, dan pemeriksaan itu sudah diberitakan juga kepada Petua Pemuda juga. intinya kan, bahwa ini sudah sesuai dengan aturan kelembagaan, bahwa forum itu sudah diperiksa. selaku indukti sakum naormas di Jawa Barat, forum ormas di Jambar, pemajaka sakum naormas bikin rim pulung turtan yang harapan sacara berbarangan. Yuwana Gurniawan, Maduk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurib Sunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!